Seorang oknum camat di Asahan, Sumatra Utara terpaksa bersembunyi di lemari pakaian untuk menghindari amuk masa. Ia tertangkap tangan melakukan kampanye terselubung untuk mendukung pasangan calon petahana di Kabupaten Asahan. Warga desa Sipaku, Kecamatan Simpang 4, mengepung salah satu rumah tim sukses pasangan calon petahana Pilkana Kabupaten Asahan, Sumatra Utara. Warga marah karena tim sukses yang dibantu oknum camat hendak membagikan sembako gratis. Aksi ini dituding sebagai kampanye terselubung jelang pelaksanaan Pilkada Serentak. Di sini diadakan pertemuan, semacam kampanye yang terselubung, padahal hari ini sudah tidak ada lagi masa kampanye. Ini sudah minggu tenang Pak ya? Sudah minggu tenang, yang dilaksanakan oleh pasangan nomor dua, yaitu Topan Gama dan Surya. Kemarahan warga akhirnya bisa diredam saat petugas kepolisian dan panwasdu Kabupaten tiba di lokasi. Petugas mengamankan oknum camat yang bersembunyi di dalam lemari pakaian untuk menghindari amuk masa. Oknum camat dan tim sukses kemudian dibawa ke kantor panwasdu Kabupaten Asahan. Terkait dugaan pelanggaran kampanye, panwas berjanji akan menyelidiki kasus ini, termasuk keterlibatan oknum camat. Selain mengamankan oknum camat dan tim sukses, petugas juga mengamankan mobil dinas dan ratusan paket sembako yang siap dibagikan. Pilkada serentak di Kabupaten Asahan 9 Desember mendatang diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut satu Nur Aziza Amir, dan pasangan pertahanan nomor urut dua Taufan Surya. Keduanya bersaing ketat dalam memperebutkan suara untuk memenangkan pilkada serentak tahun ini. Irwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk NET.